Dan kita belum mengetahui itu. Sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka, 6 orang Laskar yang sahil ini adalah wafat, baru-baru dari pengumuman. Dari pihak kepolisian. Halo sahabat inspirasi news. Aksi tembak-menembak di jalan tol Jakarta Cekampek antara aparat dengan pengikut imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab dinilai mustahil terjadi. Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam Munerman memastikan bahwa Laskar pengawal Habib Rizik tidak dibekali senjata api. Bahkan sambungnya, senjata tajam juga tidak diperkenankan untuk dibawa oleh Laskar. Munerman pun menyoroti tempat kejadian perkara atau TKP tembak-menembak seperti yang disampaikan oleh Polda Mitrojaya. Menurutnya, fakta di lokasi kejadian tidak menunjukkan telah terjadi aksi tembak-menembak. Tidak ada bukti jenazah sebagaimana disebutkan bahwa ada 6 orang ditembak mati. Kalau sejak awal tembak-menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong? Tewas di tempat pasti banyak bukti. Degasnya saat mengelar konferensi PERS di DPP FPI Petamburan Jakarta Busat Senin 7 Desember, Munerman memastikan bahwa dirinya telah memerintahkan Laskar FPI untuk melakukan pengecekan di lokasi secara berkala. Mulai dari pukul 1 hingga subuh, hasilnya tidak ada jenazah yang ditemukan di lapangan. Tidak ada juga keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi, yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Sambung Munerman, secara logika kata Munerman jika benar ada tembak-menembak dan mengakibatkan 6 orang meninggal, maka proses evakuasi dipastikan akan berlangsung lama karena perlu dilakukan identifikasi dan olah TKP terlebih dahulu. Masyarakat juga pasti akan berkerumun di lokasi kejadian. Kalau itu memang tembak-menembak biasa, tentu ada di masyarakat lain. Tentu masyarakat sudah ramai di situ, hujar Munerman. Mobil Laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada, terang Munerman. Sejauh ini FPI juga tidak tahu keberadaan jenazah 6 orang Laskar tersebut. Hal itu bagi Munerman, menunjukkan bukti konkret bahwa jenazah dalam kontrol dan kendali penuh. Sampai sekarang kami tidak dapat akses di mana keberadaan jenazahnya, kondisi lukanya di mana, di mana tembak-menembak. Berada lubang peluruhnya kami tidak tahu. Hanya satu informasi bahwa dinyatakan tewas, Bukas Munerman. Kemudian kejadiannya, kenapa kami menyatakan Laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Kalau sejak awal tembak-menembak, itu berarti dia tewasnya di tempat. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3, sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan. Tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ. Yang ada justru petugas aparat ke tempat. Yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Kerawang Timur. Di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada Laskar. Kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Kerawang Timur. Ternyata tidak ada mobil Laskar di situ. Mobil Laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada.